Hai Hey you, what's up everybody, welcome back, welcome back with me, I can, I can, I can Yo, bagaimana kabar kalian semua disana, maka kalian baik-baik saja Semoga kalian memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga kedamaian dalam hidup kalian, oke Oke, baik pemirsa, di video kali ini kita gak akan main, gak akan ngebahas horror ya, gak akan ngapain gitu kan Gak akan ngapa-ngapain gitu kan, eh ngapa-ngapain sih, tapi gak akan ngapa-ngapain gitu kan Kita gak akan melakukan hal yang seperti biasanya saya lakukan gitu kan Kali ini kita akan mencoba sebuah hal ya, sebuah hal yang mungkin udah ada yang buat ya, udah yang nyocoba ya Tapi saya disini akan mencoba sendiri dan bahkan akan merasakannya sendiri gitu kan, ya Kita akan mencoba membuat sebuah makanan yang super-super-super gitu kan, yang super-super-super-super Gak guna Oke guys, selanjutnya video kali ini kita akan mencoba membuat mie ya, mie indomie Mie indomie ya, indomie campur milo gitu kan, dengan kuah milo ya Apakah hal ini bisa menyatu gitu kan, bisa menciptakan varian rasa yang bener-bener delicious gitu kan Ya meskipun ada orang atau mungkin ada youtuber yang udah mencobanya, tapi saya ingin merasakannya sendiri gitu kan Apakah kedua ini bisa menyatu ya, menyatu dan menciptakan varian rasa yang menarik gitu kan Mari kita coba ya pemisah, kita akan mencobanya ya Langsung aja kita akan coba memasak kedua makanan dan minuman ini gitu kan Eh ini minuman apa-apa ya, ini susu ya Dan mie indomie campur milo, oke Here we go Oke yang pertama kita tuangkan ya, kita didihkan air ya pemisah Didihkan air untuk memasak sebuah mie ya Ini airnya air mendidih, air matang ya pemisah, jadi bukan air Bukan air, keren ya Ini air yang udah matang ya Kebaik pemisah ini udah agak, ini udah mendidih ya Ini kita langsung masukkan dulu ininya nih Kita masukkan ininya dulu ya, susunya ya Kenapa saya masukkan susu dulu gitu kan Karena supaya susunya ini menyerap kepada mie-nya gitu kan Supaya bisa menimbulkan rasa yang bener-bener enak gitu kan Lanjutnya ini, mie-nya kita masukkan ya guys Oke, kalau kain kan jadi sebuah makanan yang punya rasa yang bener-bener menarik gitu kan Kita tunggu aja nanti itu bisa Pun nabah citarasa kita masukkan ini ya, blue band ya Ya sedikit aja guys Nah udah habis ya, mie sisa Ya ini telah matang pemisah ya Aduh disini gab sekali, mohon maaf Kita langsung masukkan ke ini ya Ke mangkoknya ya, nggak kelihatan ya Kita langsung coba aja ya guys Oke here we go Oke guys, ini dia mie rasa wami loh gitu kan Hmm, dari wanginya sih enak ya Tapi rasanya nggak tahu ya Kita akan coba ya pemirsa Apakah mie ini bisa menimbulkan varian rasa yang menarik gitu kan Sebelum makan, mari kita berdoa dulu ya Supaya berkah gitu kan makanannya Oke, berdoa dimulai Oke Kita langsung mulai aja Makannya bisa Kita kuahnya dulu ya Enak Lumayan Nggak terlalu buruk rasanya kok Dan kayak Kita coba mie nya ya Kita coba mie nya gitu kan Apakah mie nya bisa disebut Enak gitu kan Bismillahirrahmanirrahim Enak Ini saya habisin dulu ya Ini saya habisin dulu ya Apa saya tuh Nggak peduli ini Mie apaan juga Yang penting kenyang gitu kan Yang penting kenyang gitu kan Makanan itu jangan dibuang ya Namanya makanan itu nggak boleh dibuang Gue bazir Nggak terlalu habisin Nggak peduli Apakah itu enak atau enggak Yang penting kenyang gitu kan Ini mie nya udah habis ya Tinggal kuahnya aja Males ya Makan kuahnya Masih panas gitu kan Jadi ya menurut saya rasanya itu nggak ada bedanya ya Kalau campur sama milo Tapi kan Kalau campur sama milo Pake mumbu indomie itu Ya nggak ada bedanya rasanya Tapi Jika proses pembuatannya kayak tadi saya Direbus pake air milo Si mie nya itu agak beda ya Agak beda rasanya Ya seperti itulah Dibilang enak ya enak Karena lapar gitu kan Mungkin itu dulu guys ya Video kali ini ya Video nggak berpada gitu kan Cukup sampai dulu video kali ini ya Pemirsa Terima kasih telah melihat video ini ya Mohon maaf Bila ada perbuatan atau perkataan yang tidak enak Yang disengaja Maupun tidak disengaja gitu kan Oke Saya disini Iken And see you next time Terima kasih telah menonton